Setelah bosan dengan mainan, kira-kira sekarang Syakil mau kemana ya Ibu Pintar? Loh, itu kan lebari pajangan koleksi Star Wars-nya Papi Roger. Bisa-bisa marah nih Papi Roger. Syakil lagi apa ya? Syakil? Waduh! Waduh! Ini kok mainnya di sini? Hah? Kamu mainnya di sini? Syakil kan penasaran banget. Oh gitu? Udah berhari-hari. Ini kerjaannya kamu atau Syakil? Syakil. Eh, jangan kabur! Jangan kabur! Eh, jangan kabur! Ini empat di bawah meja. Syakil apa Mami nih yang main-main di sini nih? Jangan kabur! Syakil main kabur aja. Nah, papak ini semuanya punya Syakil juga ya. Ya, mainannya punya Syakil juga ya. Nah, Syakil mau main yang mana? Coba main lagi. Ini yang ini nih Papi. Coba main lagi. Ini perdana nih Syakil buka lemari. Sebenarnya kemarin-kemarin tuh suka ngeliatin lemarinya sih. Namanya juga anak kesayangan Mami Papi ya, Ibu Pintar. Alhamdulillah, Papi Roger gak marah loh koleksi Star Wars-nya dimainin sama Syakil. Kalau sama anak yang ngerusakin sih gak apa-apa. Kalau istrinya, wow! Kerang dunia. Emang udah bisa mainnya? Siap-siap minta beli mainan. Ke Papi aja ini. Ibu Pintar, belakangan ini Syakil lagi ada masalah nih dengan jam tidurnya. Jadi tiba-tiba Syakil susah tidur siang dan selalu menolak kalau diajak tidur siang. Ini waktunya Syakil tidur siang. Kita udah beberapa hari ini tuh lagi mengalami kesulitan tuh. Dia tuh gak mau tidur siang. Kita udah kasih bintang-bintang, bulan. Supaya dia bisa ngeliat ke atas. Tapi susah Bobo siangnya. Pengen main ya? Pengen main tapi udah capek. Tapi ngantuk. Eh ngantuk, lagi ngantuk. Lihat tuh Ibu Pintar. Sekarang Syakil malah masih semangat main nih. Sekarang Mami Cika dan Papi Roger mau tanya ke dokter anaknya Syakil nih Ibu Pintar. Kira-kira Syakil kenapa ya? Halo dokter. Halo dokter. Jadi kita lagi konsultasi nih sama dokter anak langsung. Karena kita tuh emang lagi apa ya. Bukan bermasalah sih. Lagi pusing banget nih. Perlu konsultasi. Perlu konsultasi untuk gimana cara mengatasi Syakil ini. Supaya Boboknya enak. Boboknya tenang. Bisa masuk ke tidurnya gitu. Pulus gitu ya. Karena selama ini nih dok. Udah hampir 4-5 hari inilah dok ya. Jadi tuh kayak bingung kita tuh waduh ini gimana ya bingung banget tuh. Bahkan pernah malam itu tuh biasanya dia jam 8 tuh udah tidur dok. Kayak pernah tuh suatu hari tuh setengah 11 baru tidur dok. Padahal udah lama banget gitu. Nah jadi sebenernya sih ada tuh yang namanya sleep hygiene atau higiene tidur. Jadi bukan cuma lingkungan atau makanan ya yang harus higienis. Ternyata tidur pun juga harus higienis. Nah apa nih sleep hygiene? Jadi sleep hygiene tuh sebenernya adalah hal-hal yang harus dilakukan atau diperhatikan untuk menjaga supaya kualitas tidur kita termasuk anak-anak itu juga tetap bagus. Nah apa tuh hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mendukung tidur yang higienis ini ya. Jadi prinsipnya nomor 1 tuh adalah tetap aktif di saat bangun. Jadi di luar waktu-waktu tidurnya itu kita manfaatkan untuk memberikan stimulasi dan edukasi. Jadi berikan aktivitas buat anak. Kemudian yang kedua adalah waktu tidur dan bangun yang selalu sama. Jadi kita tetap minik, mulai tidur di jam berapa, bangun tidur di jam berapa. Nah kemudian yang ketiga adalah buat rutinitas menjelang tidur yang konsisten. Nah jadi misalnya sebelum tidur kita baca inbuku, kita reduskan lampunya, di usah-usah punggungnya atau digendong. Yang keempat adalah jaga agar ruang tidur itu tetap nyaman, gelap, dan juga suhunya pas, tidak terlalu dingin atau terlalu panas. Nah kemudian yang kelima adalah hindari distraksi di kamar tidur. Jadi misalnya mainan, binatang peliharaan, atau alat-alat elektronik, nah itu harus disinggirkan dari kamar tidur. Kalau anak yang lebih besar itu hentikan penggunaan alat elektronik minimal 1 jam sebelum tidur. Jadi pengalaman buat kita ya Ibu Pintar ya, kayak misalkan, kayak Syakil tuh, misalkan ada suara anak di depan gitu, lagi main gitu. Langsung dari begini, langsung melek, bulat gitu katanya. Iya, langsung seger banget ya. Langsung seger banget gitu, langsung bulu. Karena anak umur begini tuh pikirannya lagi main terus ya dok ya. Jadi ya susah gitu, kalau misalkan lagi tidur aja bisa bangun gitu ya kan dok. Oke dok, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih banyak sudah kasih informasi ke kita dan ke Ibu Pintar yang ada di rumah. Babai, moga semuanya siap selalu ya. Siap. Gimana Ibu Pintar? Bagus banget kan informasi dan tips mengatasi anak yang susah tidur. Nah sekarang ada Ibu Pintar Anah Riana nih yang akan berbagi tips untuk Ibu Pintar di rumah. Kita lihat aja yuk. Ini lucu banget ikannya. Ya, lucu ya. Hai Ibu Pintar. Lagi masa pandemik gini nih, emang paling bener deh kalau mainnya tuh di rumah aja. Nah ini juga jadi tantangan buat aku supaya bisa makin kreatif di rumah. Nah karena seneng banget nih main di rumah, jadi aku tuh harus ekstra banget buat jaga kebersihan mainan si kecil. Karena kadang kalau lengah dikit, tau-tau mainannya suka dimasukin ke mulut. Kalau nggak dibersihin kan bisa jadi sarang kuman dan bakteri, ya kan? Tapi tenang aja Ibu Pintar. Karena semua mainan si kecil pasti aku bersihin dan udah pasti aku cuci. Nah seperti yang tadi aku bilang Ibu Pintar, karena mainan si kecil itu berpotensi menjadi sarang kuman dan bakteri yang bisa bikin pencernaan si kecil jadi terganggu. Jadi harus diingat nih, cucinya pakai sabun cuci yang tepat dan aman ya. Apalagi kalau si kecil dalam masa ingin tau dan suka masukin mainannya ke mulut. Aku selalu menggunakan... Sleek Baby Pembersih Pelengkapan Bayi. Dengan gelapan perlindungan sempurna dan memiliki formula stain removal yang sudah terbukti efektif menghilangkan noda makanan atau lemak susu. Meskipun kandungannya natural alami, tapi sudah terbukti tetap efektif membunuh kuman dan bakteri ya Ibu Pintar. Nah dengan formula 100% food grade dan no fragrance, jadi nggak usah khawatir kalau mainan si kecil masuk ke mulutnya. Apalagi Sleek Baby juga sudah teruji klinis mampu membunuh mikroorganisme berbahaya loh. Paket lengkap banget kan untuk keamanan dan kehigienisan si kecil. Nah karena formulanya yang konsentret, pemakaiannya juga cukup sedikit aja. Jadi pemakaiannya hemat, tapi tetap bersih ya Ibu Pintar. Kandungan dari Sleek Baby juga bebas dari paraben atau bahan kimia berbahaya. Jadi bikin aku dan Ibu Pintar di rumah semakin tenangkan. Kalau gitu sekarang aku mau cuci mainannya dulu ya. Nah Ibu Pintar, aku selalu pakai Sleek Baby pembersih pelengkapan bayi untuk mencuci titernya si kecil, mainan, botol susu, dot, dan perlengkapan pumping. Karena sudah teruji dermatologi, bebas iritasi, dan hypoallergenic. Paket lengkap banget kan untuk perlindungan si kecil? Aku udah gak khawatir lagi deh untuk urusan kebersihan mainan si kecil. Cukup sedia Sleek Baby pembersih pelengkapan bayi. Semua pasti aman. Nah buat Ibu Pintar di rumah, yuk pakai juga Sleek Baby kayak aku. Formulanya itu 100% food grade dan tentunya aman untuk si kecil. Dan pastinya bikin Ibu juga jadi tenang kan? Kalau gitu sekarang aku mau lanjut main lagi nih Ibu Pintar sama Kinan. Semoga info dari aku bermanfaat ya. Bye! Harumnya ya, bener-bener harum banget gitu. Setelah ini masih banyak keseruan lainnya nih Ibu Pintar. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Ibu Pintar.